KENAPA KITA HARUS KELUAR DARI KUTA? Dan di tulisan-tulisan Nyonya White di TM5 232 dan 233 1882 itu dikatakan Tuhan menginstrusikan untuk meninggalkan kota-kota karena di kota-kota kemacetan, korupsi, konflik, dan kemerosotan moral. Kehidupan kota bukanlah rencana Tuhan, artinya keluar dari kota ke dunia. Jadi, mengapa kita harus pergi ke country living? Karena di Matius 24 at 15, jika kita melihat abomination of desolation yang stand in holy place, kita harus flee unto the mountain. Jadi, kita tahu kita hidup itu untuk menurut perintah Tuhan. Jadi, kita harus bikin apa yang Tuhan bilang. Selamat tinggal di country living. Kejadian 2 ayat 8, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Artinya manusia bukan ditempatkan di kota-kota. Lalu, kenapa manusia berbondong-bondong ke kota? Berdasarkan 5 T4 lecture, 232, 233, 1882, para orang tua berbondong-bondong membawa keluarga mereka ke kota. Karena mereka merasa lebih mudah mendapatkan penghidupan di sana daripada di desa. Apa yang orang tua harus lakukan? Lebih baik mengorbankan setiap dan semua pertimbangan duniawi. Daripada membahayakan jiwa-jiwa yang berharga yang telah dipercayakan kepada mereka. Daripada di kota yang ramai, carilah tempat yang seti. Di mana anak-anakmu sejauh mungkin terlindung dari godaan. Dan di sanalah lakilah anak. Dudiklah mereka untuk menjadi orang yang berguna. Sebabnya hamba Tuhan sudah amarkan sejak tahun 1846 di CL 13.2 dikatakan bahwa jauh lebih sukar 10 kali lipat untuk kita mau membangun karakter kita di kota-kota. Itulah sebabnya kita diamarkan untuk ke country living. Karena di country living lah kita bisa membangun akan karakter kita lebih mudah daripada di kota-kota. Tujuan Allah agar kita tinggal di kota-kota. Karena di kota-kota banyak terjadi kejahatan, udara yang tidak sehat, dan keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di Genesis 2 ayat 8, di mana orang tua pertama kita ditempatkan di pemandangan yang indah, yang ia ingin kita nikmati hari ini. Jadi untuk kita sesuai dengan rencana Allah pada mulanya, kita harus keluar dari kota-kota ke pedesaan atau dalam hal ini country living. Sehingga kita bisa mencapai kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran. Ini terdapat dalam ministry of healing halaman 363-365. Di Matthew 24 ayat 15 dan 16, Yesaya 30 ayat 25, dan Yeskel 36 ayat 25 dikatakan, ketika kita melihat abomination of desolation berdiri di holy place, keluar ke gunung. Di mana terdapat air yang bersih, yang akan membersihkan kita dari kecemaran. Di 5T 2.14.2 dikatakan, tidak ada satupun dari kita yang akan menerima metrai Tuhan kalau karakter kita ada satu cacat noda. Dan di CL 13.2 dikatakan, pembentukan karakter 10 kali lipat lebih sulit di kota. Di TM 446.2 dikatakan, karakter adalah pasport untuk kesurga. Oleh sebab itu, saudara-saudara di Maranata 184.3 dikatakan, bawalah keluargamu jauh dari kota-kota.